Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PPinti Kita sudah ketahui bersama Bahwa untuk proses penyaluran bantuan PKH tahap ke-5 Dan PPinti tahap ke-6 Untuk alokasi bulan September dan Oktober Ini dalam waktu dekat proses pencairannya Akan kembali disalurkan merata di berbagai daerah di Indonesia Bagi Anda KPM yang sudah pada cair bantuannya kemarin Lancar cair tidak ada masalah Kembali saya ucapkan selamat Dan tetap bersiap Karena proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ke-5 Alokasi September dan Oktober Maupun PPinti tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Ini akan segera dicairkan Kartu KKS merah putih Anda Akan segera terisi penuh kembali Ada informasi terbaru Bahwa ada 5 syarat Yang harus dipenuhi Oleh KPM PKH dan PPinti Agar uang PKH tahap ke-5 Anda Maupun PPinti tahap ke-6 Alokasi September dan Oktober Agar bisa cair kembali Para KPM PKH dan PPinti Ini tentu harus mengetahui informasi ini Kira-kira 5 syarat terbaru Apa saja Bagi KPM PKH dan PPinti Agar bisa cair kembali Bantuannya Alokasi bulan September dan Oktober Khusus KPM yang dicairkan Melalui kartu KKS merah putih Karena bantuan itu Dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini informasinya Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa proses pencairan PKH Tahap ke-5 Dan PPinti Tahap ke-6 Alokasi September dan Oktober Ini dalam waktu dekat Akan kembali Dicairkan oleh pemerintah Ada informasi yang harus Diketahui Dan ini untuk Proses mekanisme Pencairan PKH tahap ke-5 Dan PPinti Tahap ke-6 Alokasi September Dan Oktober Ini proses pencairannya Ini proses pencairannya Masih tetap akan dicairkan Secara bertahap Dan akan ada beberapa Termin pencairan Jadwal proses pencairan PKH tahap ke-5 Dan PPinti Tahap ke-6 Itu akan dicairkan Di antara bulan September Dan Oktober Tahun 2024 Ada informasi Bahwa ada 5 syarat Terbaru Yang harus dipenuhi Agar Uang PKH Tahap ke-5 Dan PPinti Tahap ke-6 Anda Bisa cair kembali Langsung saja Saya informasikan Syarat yang pertama Agar KPM PKH Dan PPinti Bisa cair kembali Bantuannya di pencairan PKH Tahap ke-5 Dan PPinti Tahap ke-6 Ini adalah Bagi KPM Yang datanya Atau nicknya Itu sudah padan Dengan data Dukcapil Ini memang Sangat penting sekali Bagi KPM PKH Dan PPinti Karena data Anda harus padan Dengan data Dukcapil Untuk menjadi Syarat pertama Agar bisa cair Dimana jika Data KPM PKH Dan PPinti Ini jika Belum padan Datanya Dengan data Dukcapil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa Mengeskakan Namanya Kedalam calon Penerima PKH Dan PPinti Yang akan Cair besok Kemudian Syarat yang kedua Yang bisa Menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat KPM Tersebut Bisa Cair Kembali Ini adalah Bagi KPM PKH Yang masih Mempunyai Komponen Di dalam Keluarganya Seperti Masih Mempunyai Komponen Anak sekolah Ibu hamil Balita Atau Komponen Disabilitas Berat Maupun Kategori Komponen Lansia Bagi KPM PKH Yang masih Mempunyai Komponen Di dalam Keluarganya Ini Anda Sudah Berada Di titik Aman Karena Sudah Memenuhi Dua syarat Dari Kelima Syarat Yang bisa Menyebabkan Uang PKH Tahap Kelima Alokasi September Dan Oktober Anda Bisa Cair Kembali Kemudian Syarat Yang ketiga Yang bisa Menyebabkan Bantuannya Bisa Cair Kembali Ini adalah Bagi KPM PKH Dan PPINT Yang datanya Sudah Valid Data KPM Ini Tidak Bermasalah Baik Anomali Direkening Atau Anomali Di Data DTKS Kemudian Syarat Yang keempat Ini adalah Bagi KPM PKH Dan PPINT Yang telah Lolos Verifikasi Kelayakan Layat Atau Tidak Layaknya Menjadi Penerima Bantuan Sosial Yang dilakukan Setiap Bulannya Oleh pusat Melalui Aplikasi 6NG Bagi KPM PKH Dan PPINT Yang merasa Datanya Sudah Lolos Atau Sudah Dinyatakan Masih Layak Untuk Menjadi Penerima Bantuan Sosial Ini Anda Sudah Berada Di Titik Aman Karena Sudah Memenuhi Keempat Syarat Dari Lima Syarat Yang Bisa Menyebabkan Bantuan Anda Bisa Cair Kembali Kemudian Syarat Yang Kelima Ini Adalah Bagi KPM PKH Dan PPINT Yang Datanya Di 6NG Yang Keterangannya Sudah SPM Atau Sudah Cek Rekening Kategori KPM PKH Dan PPINT Inilah Yang Masih Bisa Cair Bantuannya Akan Cair Kembali Di Pencairan PKH Tahap 5 Maupun PPINT Tahap 6 Alokasi Bulan September Dan Oktober Tahun 2024 Dimana 5 Syarat Ini Harus Terpenuhi Agar Bisa Cair Lagi Bantuan PKH Maupun PPINT Anda Dan Itulah Informasi Terkait 5 Syarat Terbaru KPM PKH Dan PPINT Agar Bantuannya Bisa Cair Kembali Di Tahap Selanjutnya Di Akhir Tahun 2024 Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya